Assalamualaikum Ustadz, saya sudah berulang kali mengajarkan anak-anak untuk sholat tepat waktu selalu ke masjid, tetapi bila saya tidak ada di rumah, kebiasaan itu tidak dilakukan jadi belum ada di diri anak-anak kesadaran, bagaimana mengatasinya Ustadz? ya sabar, namanya juga anak-anak, betul? ini kita kadang-kadang suka lost control, jadi orang tua suka emosi, jangan ya Allah Ustadz, antum gak ngalamin Ustadz, anak-anak banyak 135 di rumah gitu ya ya namanya anak susah bangun, susah sholat, ya anak-anak, betul? kita omelin tiap pagi Ustadz, kalau masalah bangun pagi, jangan, ya Allah, jangan kita bikin paginya anak itu sudah buruk, bad mood akhirnya anak berangkat sekolah cemberut, ilmu apa yang bakal dia dapat? jangan, jangan, jangan bikin anak kesel dengan dimaki-maki setiap pagi, jangan kan susah bangun Ustadz, ya namanya anak kalau yang gampang bangun Ustadz, tat-tat-tat-tat-tat gitu anak itu kan bukan Ustadz, ya dilihat sahabat ini anak gak bangun, bukan diomelin karena anak itu berhak untuk mendapatkan suplemen istirahat 8 jam 1 hari nah kalau pengen anak bangun subuh berarti subuh sekarang jam berapa ya di Jakarta sekaligus lewat berapa ada yang setengah 6 ada yang setengah 7 ada yang bareng 2 jangan-jangan macam-macam di kampung Melayu yaudahlah setengah 5 lewat 10, lewat 11 kurang lebih lah segitu ya iya 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 berarti tarik ulur sedikit ke bawah berarti setengah 9 tidur 8 jam bangun jam setengah 5 insyaallah nah kalau anak ini tidurnya sudah malam gimana mau bangun gak bakal bisa jadi yang dikoreksi tidurnya mungkin kita nih orang tua nih kesalahan orang tua jangan anak disalahin mulu karena seat tontowi mengatakan bahwa kadang yang durhaka orang tua iya orang tua yang durhaka kenapa? karena orang tuanya ini gak ngerti cara bagaimana bikin anak ini tidur malam sunnah menggelapkan lampu atau membuat remang malam hari itu sunnah kita malah berpendapat habis kalau gelap ada setan tuh gak tahu siapa duluan yang bilang begitu lah orang nabi nyuruh gelap dia bilang makanya anda pakai neon jadi gak serem oh masya Allah itu begitu tuh sama orang yang menganggap katanya kalau nyium bau wangi ada setan itu sama gak ngaji yang namanya setan tuh jorok bau busuk ya betul-betul gak layak smellnya tuh gak bagus setan itu dari mana setan bau kembang melati wangi bohong makanya kalau orang nyium bau wangi terus kabur yang setan kabur dia setan itu kesalahan yang paling fatal fitnah yang tersebar di masyarakat kalau malam tuh redupin lampu bikin suasana tuh ngantuk jadi bangun cepat biasakan pagi tuh rame semua sudah tersedia terus kita orang tua tuh duluan bangun yang rapi bangunin juga bangun-bangun ini wangi mulut nih wangi pepsoden atau apalah merek-merek yang itu gitu loh ini kadang-kadang kita membangunin anak-anak astagfirullah keren malekat malik gitu ya ya nah ya 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 ya